Salah satu fitur yang cukup unik di Mikrotik adalah Bridge dimana fitur ini adalah sebuah fitur yang bisa menjadikan router Mikrotik biasa menjadi switch artinya apa? artinya nanti Router Mikrotik yang memang pada dasarnya sebagai Router nanti bisa berfungsi sebagai switch dengan memanfaatkan fitur Bridge ini sebenarnya bisa tidak kita melakukan manajemen traffic antara host yang satu segmen di dalam Bridge ini? penasaran? tonton video ini sampai selesai karena saya akan membahas bagaimana caranya manajemen Bandwidth untuk host yang satu segmen dengan menggunakan fitur Bridge Mikrotik jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan update ketika kami upload video terbaru fitur utama Bridge di Mikrotik sebenarnya adalah bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan sebuah Router untuk menjadi switch biasa artinya yang tadinya Router ini digunakan untuk menghubungkan subnet IP yang berbeda kemudian kita bisa manfaatkan Router tersebut untuk menghubungkan host dengan IP-IP subnet yang sama misalnya di lapangan kita ternyata tidak membawa sebuah perangkat suite tapi kita hanya membawa sebuah Router Mikrotik atau mungkin kita hanya butuh 2 atau 3 port suite saja sedangkan mungkin kalau kita beli adanya adalah yang 8 port suite atau mungkin 16 atau 24 sehingga untuk kondisi ini kita bisa manfaatkan RouterBot yang mungkin hanya punya 5 port ethernet kemudian kita Bridge sehingga kita bisa manfaatkan RouterBot itu sebagai sebuah switch biasa namun selain itu dari fungsi utamanya Bridge ini sebenarnya di Mikrotik Bridge ini juga memiliki banyak fitur salah satunya adalah kita sebenarnya bisa melakukan manajemen traffic antar host dalam segmen IP yang sama fitur ini sebenarnya juga kemudian dikembangkan lagi kalau teman-teman juga sudah pernah melihat kita sebenarnya sudah pernah bahas di video-video sebelumnya Mikrotik juga memiliki sebuah produk dari seri switch namanya ada CRS dan juga CSS nah di CRS ini fitur Bridge dan switch ini kemudian dikembangkan lagi untuk bisa manajemen jaringan yang lebih komplek lagi teman-teman bisa tonton pembahasannya di video kami sebelumnya atau mungkin coba tonton juga di video-video live kami yang sudah kita bahas di waktu yang lama nah kali ini saya akan coba mendemokan salah satu fitur yang cukup simpel yang nanti bisa juga dimanfaatkan di lapangan adalah bagaimana caranya kita bisa membuat limitasi bandwidth untuk jaringan satu segmen dengan menggunakan sebuah router dan tentu saja saya akan memanfaatkan fitur Bridge nya oke yang pertama disini sudah saya siapkan ada sebuah router Hublite teman-teman bisa lihat disini kemudian Hublite ini sebenarnya nanti akan saya coba koneksikan ke internet salah satunya adalah melalui kabel di ether1 disini ini yang kabel warna abu-abu ini adalah untuk koneksi ke internet kemudian untuk kabel yang warna hitam ini terkoneksi ke laptop saya sendiri yakni kabel yang terkoneksi ke ether2 nah nanti akan saya coba akan saya aktifkan Bridge disini kemudian bagaimana caranya saya bisa melakukan bandwidth management atau limitasi bandwidth dengan simple queue walaupun sebenarnya antara ether1 sama ether2 itu saya bridging oke langsung saja saya akan melakukan konfigurasinya yang pertama tentu saja saya harus buka Winbox nya dulu ini adalah router yang saya gunakan ada RB Hublite dengan arsitektur FSMIP kemudian belum ada konfigurasinya sama sekali disini belum ada IP, belum ada Bridge, belum ada Firewall dan segala macamnya disini kemudian saya akan coba untuk melakukan koneksi yang pertama adalah saya coba lihat dulu interface nya ether1 ini adalah digunakan untuk ke arah internet kemudian ether2 ini adalah yang digunakan ke arah laptop saya sendiri nah saya ingin coba nanti ether1 dan ether2 ini saya bridging caranya bagaimana sama dengan langkah Bridge biasanya teman-teman bisa masuk di menu Bridge kemudian sebagai contoh saya tambahkan nama Bridge nya adalah Bridge 1 default saja kemudian untuk port nya ini saya tambahkan ada ether1 dan ether2 seperti ini kemudian ether2 ini yang menuju ke laptop saya kemudian kita bisa remote lagi dengan menggunakan MAC address nah kita bisa lihat disini sekarang ada ether1 dan ether2 yang sudah masuk dalam Bridgeport setelah ether1 dan ether2 ini saya masukkan ke dalam Bridgeport maka sebenarnya RB Hublight ini akan bekerja selayaknya sebuah suite biasa itu adalah fitur utama dari Bridge ether1 adalah untuk ke internet, ether2 adalah ke laptop saya sehingga seharusnya kalau nanti saya coba di laptop saya menggunakan DHCP Client atau kalau di Windows di Optane seharusnya saya bisa mendapatkan IP otomatis dari internet kita akan coba kita buka di Network kemudian saya coba ubah menggunakan DHCP kita coba tunggu laptop saya saat ini sudah mendapatkan IP dari Gateway jadi sebenarnya internet ini terkoneksi juga ke Gateway utama di kantor di gedung ini kemudian dari Gateway tersebut memberikan alamat IP otomatis 76.170 kebetulan saya dapatnya itu nah disini berarti sudah dapat IP, sudah dapat Subnet Mask, sudah dapat Gateway dan juga sudah dapat DNS Server artinya apa? artinya sebenarnya saat ini seharusnya laptop saya juga sudah bisa connect ke internet sebagai contoh saya coba ping ke Google.com misalnya kita bisa coba lihat hasilnya disini pingnya sudah replay, sudah jalan berarti saat ini saya sudah terkoneksi internet dan RB Hublight disini ini berfungsi selayaknya sebuah suite biasa jadi dia hanya sebagai terminasi atau extender saja itu adalah fungsi utama dari sebuah Bridge namun karena ini adalah sebuah router mikrotik yang Bridge nya sendiri memiliki banyak fitur saya akan coba bagaimana caranya agar si Hublight ini yang mungkin kerjanya seperti suite biasa itu bisa melakukan yang namanya limitasi bandwidth nah caranya bagaimana? limitasi bandwidth nanti akan saya lakukan menggunakan Simple Queue tetapi cara yang harus dilakukan adalah sebenarnya di fitur Bridge nya Mikrotik kita bisa punya banyak sekali fitur sebenarnya ada namanya Bridge Filter, ada namanya NAT dan segala macam tetapi mungkin teman-teman kalau bisa lihat disini coba saya buka ini mungkin menu nya kurang familiar ya untuk teman-teman ya walaupun sebenarnya kita juga sudah punya banyak artikel yang membahas ini bahkan ada video dan live juga yang kita pernah bahas tentang Bridge Filter ini ataupun nanti ada juga Bridge NAT tetapi untuk manajemen bandwidth ya untuk manajemen bandwidth itu mungkin akan lebih mudah kalau kita menggunakan Simple Queue langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama kita bisa masuk di Bridge dulu disini kemudian kita klik pada menu setting dan di setting ini nanti kita centang atau kita aktifkan yang namanya Use IP Firewall nah ketika kita centang Use IP Firewall ini sebenarnya nanti kita bisa manajemen traffic layer 2 nya atau antar host yang masih menggunakan alamat IP segmen yang sama kita bisa manajemen menggunakan Firewall filter kita bisa menggunakan Firewall mangle misalnya atau kita juga bisa nanti yang akan saya demokan adalah kita akan menggunakan Simple Queue untuk melakukan limitasi bandwidth setelah ini kita centang kemudian kita OK atau Apply nah langkah kedua adalah kita harus masuk ke bagian port disini secara default untuk fitur-fitur atau router OS yang baru secara default nanti biasanya di setiap ether ini akan ada huruf H nya H ini menunjukkan bahwa ini adalah hardware offload dimana sebenarnya traffic antar port nya ini sudah di handle oleh switchchip ini sebenarnya sebuah keuntungan karena apa? karena traffic antar port nya nanti sudah akan di handle oleh switchchip ada sebuah hardware khusus sehingga tidak membebani CPU hanya saja karena kebutuhan kita sekarang untuk bisa limitasi antar host nya ini maka hardware offload nya harus kita matikan terlebih dahulu caranya bagaimana? caranya kita bisa klik 2 kali kemudian hardware offload nya ini saya matikan centangannya baik di ether1 maupun ether2 tujuannya apa? tujuannya adalah agar traffic nya itu bisa terbaca di CPU bisa terbaca di CPU sehingga kita bisa manajemen di bagian Simple Queue setelah Bridge Setting tadi kita lakukan kemudian di bagian port ini hardware offload nya sudah kita nonaktifkan selanjutnya kita bisa membuat Simple Queue seperti biasanya kita masuk di menu Queue kemudian di bagian Simple Queue saya akan coba lihat IP laptop saya tadi berapa contohnya disini saya dapatnya 192.168.76.1.70 saya akan coba melakukan limitasi dengan target 192.168.76.1.70 ini adalah IP laptop saya sendiri kemudian saya coba max limit nya tidak usah yang besar-besar dulu contohnya adalah 2mbps untuk upload dan download kemudian saya OK untuk melakukan pengecekan berarti karena disini tidak ada subnet IP yang lain jadi saya langsung cek melalui internet saja saya akan coba buka salah satu website penyedia layanan speedtest bisa dilihat disini traffic nya hanya sekitar 1-2mbps saya juga akan mantau juga di Winbox nya sambil jalan tes nya sambil saya pantau Winbox nya nah kalau teman-teman perhatikan disini di Winbox untuk limitasi laptop atau Queue nya kita bisa lihat disini Queue nya itu berwarna merah dan kalau kita lihat disini di bagian kolom kita coba tampilkan untuk f-rate download nya kemudian ada upload rate nya di sebelah kanan disini nah kita bisa lihat bahwa sekarang sedang ada traffic sekitar 1,9mbps upload nah ini karena apa? karena sekarang laptop saya sedang melakukan when we test ke internet kita bisa lihat disini oke test nya sudah selesai kita coba lihat hasilnya untuk download nya 1,7 dan upload nya 1,8 artinya apa? artinya limitasi nya ini sudah berjalan kita coba yang kedua saya akan coba menonaktifkan limitasi nya ini untuk memastikan bahwa limitasi nya ini ada efek nya atau tidak saya coba matikan kemudian saya coba B test lagi nah kita bisa dapat sekitar 80-90mbps artinya apa? artinya apa? artinya bahwa laptop yang tadi dapatnya cuma 2Mbps itu memang karena dari Symbol Queue yang saya aktifkan karena kalau tanpa Symbol Queue dia bisa dapat 90-90mbps untuk download dan mungkin upload nya ini adalah sesuai dengan limitasi yang diterapkan di router Gateway paling atas di gedung ini kita bisa dapat sekitar 70-80mbps nah ini kenapa tadi dapat 2Mbps? berarti ini adalah hasil dari Symbol Queue yang tadi sudah saya aktifkan nah itu tadi teman-teman bagaimana cara saya untuk bisa mengaktifkan limitasi bandwidth atau saya tadi menggunakan Symbol Queue untuk jaringan yang satu segmen dan kebetulan melewati sebuah router yang di set bridge sebenarnya skema ini tidak hanya bisa dilakukan untuk antar kabel saja kita juga bisa melakukan untuk di interface wireless jadi misalnya teman-teman punya wireless repeater untuk menangkap wireless kemudian mendistribusikan lagi melalui ethernet fitur ini atau skema ini juga bisa dilakukan kuncinya adalah kita centang useip firewall kemudian hardware offload di masing-masing port ethernetnya itu jangan di aktifkan atau centangnya kita hilangkan kemudian kalau misalnya teman-teman menggunakan seri-seri suite-nya mikrotik seri-seri CRS mungkin ada CRS seri 100 atau 1XX ada seri CRS 3XX sebenarnya mereka juga memiliki fitur untuk bisa melakukan limitasi bandwidth atau QoS hanya saja memang caranya sedikit berbeda kalau di seri 300 sama seri 100 itu biasanya nanti akan lebih detail untuk konfigurasi di bridge dan juga di suite-nya sedangkan yang saya coba lakukan tadi ini adalah cara paling simple kalau misalnya teman-teman pengen manajemen bandwidth antar jaringan yang masih dalam satu segmen dan memanfaatkan fitur bridge dan simple queue di mikrotik sebelum saya akhiri video saya ini saya punya dua pertanyaan yang nantinya teman-teman bisa jawab di kolom komentar ini adalah pertanyaan yang nanti bisa coba teman-teman lihat jawabannya di penjelasan saya yang sudah saya lakukan sebelumnya pertanyaan pertama adalah pada bridge port tadi sempat ada huruf yang namanya H atau sebenarnya saya tadi sudah menyebutkan ini adalah hardware offload nah coba dijelaskan sebenarnya ketika sebuah ethernet itu ada flag H nya bagaimana data itu berjalan contohnya tadi ada ether1 kemudian ada ether2 yang dia itu memiliki flag H di bagian bridge port nah data dari ether1 ke ether2 itu nanti flow nya seperti apa? itu yang pertama yang kedua adalah di bagian bridge setting tadi ada yang namanya useip firewall nah coba jelaskan apa sih sebenarnya fungsi useip firewall ini ya jadi dua pertanyaan itu tadi untuk bisa teman-teman jawab di kolom komentar coba tonton video saya sebelumnya penjelasan saya sebelumnya sudah saya jelaskan disitu oke teman-teman itu tadi demo saya tentang bagaimana caranya untuk membuat limitasi bandwidth pada jaringan satu segmen dengan bridge nya mikrotik dan juga ada dua pertanyaan yang bisa teman-teman jawab nanti di kolom komentar kalau teman-teman masih ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar di bawah jangan lupa share video ini juga ke teman-teman pengguna mikrotik yang lain agar lebih bermanfaat jangan lupa juga kalau misalnya masih membutuhkan perangkat-perangkat mikrotik langsung saja kunjungi di website kami www.citraweb.com dan juga teman-teman bisa temukan official store kami di marketplace kesayangan teman-teman semua terima kasih sudah menonton video saya kali ini jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update ketika kami upload video terbaru terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax